Salin sepuluh kali dulu, jangan malas, tulis lebih baik, dan tulis ulang yang berantakan. Garp, kamu dengar apa yang aku katakan. Ayah menegur putranya dan mengajarinya mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak perlu banyak waktu untuk mengatur Garp menyalin tabel perkalian satu kali. Memulai belajar saja memerlukan kesabaran dan daya ingat. Memori yang baik tidak sebaik pena yang buruk, salinlah beberapa kali, dan Anda akan terbiasa dengannya secara alami. Menurut kepala Garp, saya khawatir itu tidak ratusan kali, jadi saya tidak dapat mengingatnya. Membaca dan menyalin harus dilakukan bersama-sama untuk memperkuat ingatan dan meningkatkan kesan mendalam tentang tabel perkalian pada Garp, dan yang terbaik adalah mengukirnya dalam pikiran. Garp sedih, ayah, sepuluh kali terlalu banyak, bagaimana kalau lima kali? Chen Kingtian meliriknya dan berkata, saya memberitahu Anda, bukan berdiskusi dengan Anda. Berapa kali kamu diminta menyalin, tolong salin baik-baik untukku, jangan tanya, jangan berpikir untuk mendiskon, percaya atau tidak, kakimu akan patah. Tongkat kayu berlengan tebal itu terlalu mengancam, Garp menciutkan kepalanya, tak mampu memprovokasi, duduk patuh, menegakkan badan dan menulis. Kehidupan tragis dimulai sekarang, Garp menuliskannya lagi, tangannya sakit. Ingin istirahat sejenak? Chen Kingtian segera berkata, cepat tulis, jika kamu belum selesai menyalin sepuluh kali, kamu tidak perlu tidur malam ini. Buruan jangan buang waktuku garp, kapi sambil hafal, nggak bisa asal kapi. Saya tidak ingat, ini hanya menyalin tanpa hasil, ini tabel perkalian yang sangat sederhana. Anak usia 3 tahun di luar bisa mempelajarinya lebih cepat dari Anda. Tidak ada perbandingan, tidak ada salahnya. Garp tidak percaya dengan perkataan besar ayahnya, anak-anak di luar masih bermain di usia 7 tahun. Siapa yang mau belajar, siapa yang tidak bekerja keras untuk berolahraga dan menambah kekuatan. Sudah berapa kali saya bilang harus benar, bukan hanya orangnya saja yang harus benar, tapi fonnya juga harus benar, jangan asal-asalan. Disalin lagi, kamu lihat apa yang kamu tulis, Garp menyalin setengah dari tabel perkalian dan dibawa pergi oleh ayahnya. Setelah menyalin lagi, GARP tercengang saat mendengar kata-kata tersebut. Jangan, jangan, hasil usaha jangka panjangnya ditolak, GARP menunduk sambil menatap selembar kertas kosong. Angkat pulpen, tulis pelan-pelan, jangan terburu-buru, jangan sampai ditolak lagi. Kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya. Pada lintasan kelima, Garp tertidur, dia tidak bisa terus menyalin dan ingin kembali dan beristirahat. Sambil mengeluh, dia memohon pada ayahnya. Chen King Tian mengabaikan tatapannya, dan meninggalkan kalimat, 10 kali, 1 kali tidak boleh dilewatkan, jika hilang, perbaiki besok. Besok juga akan disalin 10 kali, dan sisa hari ini akan ditambahkan ke tugas besok. Kamu bisa bermalas-malasan, atau kamu bisa tidur. Salin tugas sehari-hari sampai GARP mempelajarinya. Pelajari hal yang sama, mulai proyek baru. Chen King Tian akan membuat daftar item yang perlu dia pelajari untuk GARP, Fon, Matematika, dan konten dasar yang dibutuhkan oleh One Piece, dan mengajarinya semuanya. Anda tidak bisa membiarkan orang yang tidak tahu apa-apa keluar dan kehilangan muka. Chen King Tian tidak akan melakukannya, atau melakukan yang terbaik untuk Anda. Tidak, ayah, bisakah kamu menyalinnya 5 kali, pada hari pertama hari ini, 10 kali terlalu sulit. Sebuah tugas berat yang tidak dapat diselesaikan. Sudah hampir subuh, haruskah dia masih tidur. Setelah seharian libur, GARP bisa membayangkan tugas apa yang harus dia hadapi besok. Melatih tubuh di siang hari dan melatih otak di malam hari, keduanya tidak saling berhubungan, tapi sama saja, keduanya menyiksa. Ayahnya ingin menyiksanya baik secara fisik maupun mental, dan menyiksanya dengan kejam. Cepatlah, aku akan menunggumu. Ayah berdiri di sana, mengamati GARP menyalin. Dua jam berlalu, dan GARP akhirnya selesai menyalin. Dia sangat lambat, itu terlalu mengkhawatirkan. Setelah diperiksa, itu hampir tidak memenuhi persyaratan dasar Chen King Tian. Tidurlah, kamu masih punya waktu tidur dua jam, cepatlah. Hari sudah larut, dan segera waktunya berolah raga. Hari pertama, secara keseluruhan, berlalu dengan sempurna. Keesokan paginya, GARP bangun dengan lingkaran hitam di bawah matanya, dan diseret oleh ayahnya untuk mendaki gunung. Batu itu masih batu yang sama, dan tidak akan berubah belakangan ini. Mendaki dua kali di pagi hari dan dua kali di sore hari, dan alami empat kali jatuh yang mengerikan dalam satu hari. GARP sudah terbiasa dan tidak takut lagi. Dia melompat turun sendiri, tanpa Chen King Tian melakukannya. Adapun Chen King Tian, berdiri di puncak gunung dan menunggu putranya datang. Dia menerima tugas tadi malam, menambahkan satu ke badan besi dan satu ke pistol jari. Ada juga reward untuk tugas sehari-hari, tidak sebanyak yang pertama kali. Latih putra Anda dan rawat putra Anda. Chen King Tian sendiri juga sedang melatihnya. Jika dia kurang pengalaman, dia perlu mendapatkan lebih banyak pengalaman. Temukan binatang buas untuk dilawan, dan terus tingkatkan pengalaman bertempur Anda. Ketika GARP muncul, Chen King Tian kembali tepat waktu. Moonwalk adalah skill bagus yang bisa digunakan kapan saja. Dengan cara ini, keduanya memulai tugas latihan yang berbeda. GARP berada pada tahap dasar, sedangkan Chen King Tian memasuki tahap berikutnya. Kekuatannya meningkat setiap hari, kekuatan Chen King Tian semakin kuat, dan pengalaman bertarungnya juga unik. Sebulan berlalu, binatang buas di hutan tumbuh pesat di bawah pendidikan Chen King Tian. Tidak bisa mengalahkan, terus dipukuli. Mereka binatang juga memiliki martabat, tetapi mereka tidak bisa ditindas sepanjang waktu. Pada hari ini, GARP masih berolah raga dan mendaki gunung. Setelah sebulan berlatih, GARP menjadi terbiasa dengan kehidupan sehari-hari, dan batu yang dibawanya bertambah beberapa kali lipat, jauh lebih besar dari tubuhnya. Semut sedang mendaki gunung membawa batu-batu besar. Dari kejauhan terlihat bongkahan batu tersebut bergerak. Dua kali di pagi hari dan dua kali di sore hari, tidak ada yang bisa dilakukan. Kekuatan fisik dan vitalitas GARP telah meningkat pesat. Di pinggir pulau, dekat hutan pegunungan belakang, datanglah sebuah perahu. Perahu itu perlahan mendekati pulau itu, mencoba mendekatinya dari belakang. Ada bendera yang tergantung di tengahnya, dan ada puluhan orang di atas perahu. Mereka mengasah pisaunya dan bergegas menuju babi dan domba, siap mendarat kapan saja. Jarang ada orang yang datang, Chen Kingtian dengan cepat mendekati gunung belakang, dan dia bersembunyi. Melihat kapal mendekat, kapal bajak laut itu mendarat. Para perompak di atas turun satu demi satu, dan mereka turun dengan membawa beberapa kotak barang. Di belakang mereka adalah bos mereka, seorang anak laki-laki kurus dengan wajah malang, pisau di tangan kirinya dan cakar tajam di tangan kanannya. Adik-adiknya tampak seperti alis yang licik dan berkata, setiap orang baik. Bos, kita sudah sampai di pulau itu. Apakah kita akan merampok ombak? Bos, kita sudah lama tidak bertemu wanita. Setelah mengembara selama sebulan, akhirnya saya menemukan sebuah pulau. Kami menyelinap dari belakang, dan orang-orang di pulau itu pasti tidak akan menyadarinya. Bos malang itu tersenyum dan berkata, perampokan pasti perampokan. Saudaraku, ambil senjatamu dan biarkan aku pergi. Laki-laki dibunuh, dan perempuan ditinggalkan. Pulau ini milik bajak laut tikus laut kita. Ketika adik-adiknya mendengar bos berbicara, mereka semua berteriak. Bosnya perkasa, bajak laut tikus laut memang perkasa. Ayo, ayo, saudara-saudara, sekelompok orang, sekitar 30 orang, menuju kota secara berkelompok untuk membunuh. Niat membunuh mereka telah muncul sejak lama, dan mereka akan melepaskannya hari ini. Memasuki hutan, bajak laut di depan terjatuh, lalu, bajak laut kedua terjatuh. Setelah terjatuh lima kali berturut-turut, bos malang itu datang dan menghentikan adik-adiknya. Adik-adik yang terjatuh semuanya tewas, muntah darah, dan ada lubang seukuran jari di tengah dada mereka. Sebelum semua orang meninggal, mereka sangat panik, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Adik-adik di belakang tersedak dan tidak berani bergerak maju. Lebih dari 30 orang bergegas bersama, dan lima di antaranya meninggal mendadak. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, apa yang sedang mengintai mereka. Hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan dan mengkhawatirkan. Bos, apa yang menyelinap pada kita, apakah kamu tidak melihatnya? Adik-adiknya menggelengkan kepala satu demi satu, tetapi mereka tidak melihat apapun. Bos malang itu menyipitkan matanya, dia melihat bayangan, dan adik-adiknya terjatuh. Lubang di dadanya tidak terlihat seperti senjata, melainkan seperti jari. Apa itu mungkin? Kekerasan jari tidak cukup untuk menembus dada, kecuali sosok di depannya memiliki kekuatan yang baik. Keluarlah, siapapun yang memiliki kemampuan untuk keluar. Mereka yang berani membunuh tikus laut dan bajak lautku, menurutku kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Temukan dia, temukan dia, bunuh dia, aku ingin membagi empat tubuhnya. Bos malang itu mengangkat tangannya, dan saudara-saudaranya bergerak maju bersama. Ketakutan adalah ketakutan, tetapi dengan bos di depan, mereka tidak takut. Di atas, Chen Kingtian menatap mereka, Jika kamu ingin menemukanku, kamu masih terlalu muda. Bos akan menyimpannya dulu, membunuh yang lain, lalu memindahkannya. Angkat kakimu, tendangan badai, seberkas cahaya muncul di kaki, seperti cahaya pisau. Kakinya jatuh, dan cahaya pisau melesat dari kakinya. Engah, cahaya pisaunya tenggelam ke dalam hutan, dan tubuhnya terpisah. Lehernya terpotong seluruhnya, tendangan badai. Tendangan badai, Chen Kingtian, yang sedang menyelinap, menembak sekali dan menggeser tempatnya. Jika Anda tidak membiarkan mereka melihatnya, Anda lah yang paling aman. Serangan diam-diam, Marine Six Styles memainkan trik berbeda oleh Chen Kingtian. Para perompak mati satu demi satu, tetapi mereka tidak dapat melihat musuh. Kacau, mereka kacau, beberapa orang lagi meninggal. Mencukur, pistol jari, pistol jari, finger pistol tingkat tinggi. Setelah sebulan pelatihan dan peningkatan, telah mencapai elf sembilan yang menakutkan, dan badan besi adalah yang tertinggi, naik ke elf sepuluh. Setelah mengumpulkan enam gaya kelautan, Chen Kingtian terus meningkatkan level setiap gerakan. Tunggu sampai dia menguasainya dan dapat memahami makna mendalam dari Marine Six Styles. Misalnya, sekor macan tutul tertentu telah memahami makna mendalam dari tombak enam raja miliknya. Jumlah orang semuanya berjatuhan, dan jumlah orang menjadi semakin sedikit. Dengan lebih sedikit orang yang bisa diandalkan, bos malang itu mengejar Chen Kingtian dengan marah. Gerakannya terlalu lambat, di depan pencukuran elf enam, dia tidak bisa mengikuti jejak Chen Kingtian. Hilang, kembali lagi, satu jatuh, entah jenazahnya dipisahkan, atau jenazahnya dipotong menjadi dua. Entah ada lubang di dada, dan finger pistol menyerang jantung, atau di tempat berbahaya seperti kepala, kalau kena pasti mati. Chen Kingtian suka menyelesaikan masalah sekaligus, dan tidak ingin berbaikan. Mencukur, pistol jari, adik laki-laki terakhir jatuh, dan lebih dari tiga puluh adik laki-laki semuanya terjatuh. Tanahnya berwarna merah, satu demi satu, cairan merah putih mengalir keluar, menjijikan. Bau darah memenuhi udara, menunjukkan pembantaian tersebut. Bos malang yang tersisa sendirian, dan kelompok bajak laut besar itu dimusnahkan oleh Chen Kingtian sendirian. Bos yang kesepian dan malang itu sangat marah dan bergegas menuju Chen Kingtian. Berengsek, aku ingin kamu mati. Mengubah, bos malang itu berubah menjadi sekor tikus, sekor tikus besar, bergerak cepat. Dengan rambut hitam berdiri di sekujur tubuhnya, penampilannya yang buruk cocok dengan bos bajak laut. Oh minumlah, buah iblis Zoan, masih tikus kecil. Saya tidak tahu bagaimana pembelaan Anda, angkat tanganmu, keluarkan jarimu. Mencukur, pistol jari, ketika keduanya bertemu. Bos malang itu mengabaikan finger pistol Chen Kingtian, melawannya dengan jari, dan ingin membunuh Chen Kingtian. Apakah kamu ingin menukar luka dengan luka, menurutmu aku tidak akan benar-benar terluka olehmu, bukan. Badan besi, dada, sekeras badan besi, serangan finger pistol dan mouse jatuh pada saat yang sama, dan kekuatan pertahanan dari bos malang yang berubah menjadi mouse meningkat, dan finger pistol menemui sedikit hambatan. Itu saja, penghalangnya rusak, dan finger pistol menembus tubuh tikus. Daging dan darahnya kental, finger pistol tidak bisa menyentuh jantung. Mata tikus berbinar, dan kesempatan pun datang, pergi ke neraka. Cakar gila, satu cakar akan membunuhmu, mencicit. Cakar tajamnya tidak bisa menjangkau tubuh Chen Kingtian, seolah-olah telah menyentuh baja. Pakaiannya robek dan daging di dalamnya keras, tidak. Finger pistol tidak bisa membunuhnya secara instan, Chen Kingtian mengepalkan tangannya yang lain. Ada aura ganas yang mengelilingi tinju itu. Di mata tikus, tinju itu berubah menjadi hitam. Seluruh kepalan tangan berubah menjadi hitam, hitam pekat. Dia mencium bahaya, dan jika pukulan ini jatuh, dia akan mati. Tidak mau, dengan raungannya yang menyedihkan, tubuh tikus itu bersentuhan dengan tinju Chen Kingtian. Ledakan, memukul, bos bajak laut malang yang berubah menjadi binatang itu hancur berkeping-keping. Terbang melintasi langit, mati tanpa seluruh tubuh. Satu pukulan, hancurkan. 30 tahun setelah pukulan ini, armamen haki bertanya apakah kamu takut? Oh, kekuatannya tidak bisa ditahan, hancur, sayang sekali. Persenjataan akilf-akilf, sangat kuat. Ini sama saja dengan menyalahgunakan sayuran. Itu benar-benar is blue, betapa lemahnya bajak laut. Buah iblis zoan di tubuhnya benar-benar sia-sia. Itu tidak menunjukkan kekuatan buah iblis tikus, dan tidak memiliki kecepatan yang seharusnya. Seekor tikus kecil, lawan aku, kamu juga luar biasa. Mereka semua mati, ceka-ceka, terlalu lemah untuk menjadi efektif sebagai latihan. Chen Qingtian kemudian pergi ke kapal bajak laut untuk menangani orang-orang yang tersisa. Sebuah kapal, ke dalam tas, uang di atas adalah milik Chen Qingtian. Dan di atasnya, dia menemukan buah yang berbeda. Dia belum pernah melihat buah iblis dengan pola sebelumnya. Untungnya, dia melihat kedua kali. Jika tidak, dia akan mengabaikannya. Sembunyikan perahunya, sembunyikan semua uangnya, jangan khawatir tentang uang selama ini. Yang paling berharga itu, buah iblis. Aku tidak tahu jenis buah iblis itu apa. Apakah zoan, atau paramesia, atau logia. Kumpulkan, sudah hampir waktunya, Chen Qingtian, yang bergegas kembali, tidak peduli dengan mayat di belakangnya. Segera, binatang buas di hutan akan datang dan memakannya sambil mencium bau darah. Hanya sedikit orang yang datang ke sini, dan ketika seseorang menemukannya, tidak akan ada tulang yang tersisa. Kembali ke puncak gunung, putranya baru saja muncul. GARP memandang ayahnya dengan curiga. Dia mencium bau darah pada ayahnya. Bau darah yang menyengat berbeda dengan yang sebelumnya. Bukan darah binatang, tapi darah manusia. Apakah ayahnya pergi untuk membunuh seseorang? Untuk apa kamu melihatku? Lompatlah, GARP berbalik, menatap ayahnya. Dia yakin ayahnya akan membunuh seseorang, apalagi banyak orang yang terbunuh. Bau darahnya menyengat, GARP tidak menciumnya dengan hati-hati dan melompat turun. GARP, yang melayang di udara, menatap kekejauhan. Siapa yang ayah bunuh, berapa banyak, dia sangat penasaran, dan memutuskan untuk mencarinya setelah mendarat. Mungkin aku bisa menemukan beberapa rahasia ayahku. Ya Tuhan, berapa banyak yang meninggal, GARP sampai di pinggir hutan dan menemukan tumpukan mayat. Kebanyakan dari mereka digerogoti oleh binatang buas, dan sisa tulang serta daging yang tersisa masih terhubung. Menghitung mayat di tanah, GARP terkejut. 36 mayat, ayah membunuh 36 orang. Mereka bajak laut, mereka baru saja mendarat, mereka ditemui oleh ayahku, dan mereka membunuh mereka dengan santai. Senjata di lapangan membuktikan identitas mereka, dan mereka ingin pergi ke kota untuk membunuh orang. Tersentuh oleh ayahnya dan dibunuh, masih ada bau darah di sana. GARP sangat familiar dengan hutan ini, dia sudah mengetahui setiap tempatnya. Suatu ketika, saat tinggal di sini sendirian, saya bahkan takut memikirkannya. Ketika mereka sampai di pantai, di bawah tebing, ada mayat. Ada juga perahu, GARP melompat turun dan melangkah ke atas perahu. Kapal kosong dengan darah di atasnya, ayah membunuh banyak orang, semuanya dalam hitungan detik. Setelah lama mencari, saya tidak dapat menemukan sesuatu yang bagus. Ayah bergerak terlalu cepat, ambil semuanya, tidak ada yang tersisa. Saat GARP bingung, ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Tangan di belakang punggungnya, tersenyum padanya. GARP menoleh dengan kaku, dan dia melihat wajah ayahnya yang tersenyum. Saat ini, punggung GARP terasa dingin, dan keringat bercucuran. Dia ketakutan, ditemukan oleh ayahnya, Gulu. Rahasia kecilnya terungkap, dan ayah dan anak itu memiliki Xiao Jiu-Jiu. Saat ini, mereka dipresentasikan di depan satu sama lain. GARP menggosok kedua tangannya dan berkata, Ayah, bisakah ayah mengajariku? GARP ingin mempelajari ini, bukan menulis. Setelah sekian lama bergaul, dia bahkan tidak menyadari bahwa ayahnya begitu kuat. Lusinan bajak laut, bunuh segera setelah Anda mengatakannya. Metodenya kejam, tapi GARP tidak menganggapnya kejam. Bajak laut tidak dibunuh, yang mati mungkin adalah orang-orang di kota. Membunuh orang demi melindungi orang, dia merasa ayahnya melakukan hal yang benar. Jika itu dia, dia akan melakukan hal yang sama. Di kota kecil itu, ada orang-orang yang mereka sayangi, dan ada juga sekelompok orang yang menyenangkan. Bajak laut, jahat, kejam, sangat tidak bermoral. Demi uang, mereka bisa membantai sebuah desa, atau bahkan kota. Saya mendengar banyak cerita tentang kekejaman bajak laut. Sebelumnya, GARP juga pernah melihat bajak laut yang membunuh orang di setiap kesempatan. Bisa dibilang keganasan bajak laut sudah mengakar kuat di hati GARP. Dia ingin menjadi kuat, cukup kuat untuk melindungi semua orang. Ayah, ajari aku, Chen Qingtian menatap putranya dengan mata tegas. Dia ingin menjadi kuat, dia ingin melindungi orang lain. Chen Qingtian memahami hal ini dari sudut pandang putranya. Dia berkata, yang harus kamu lakukan sekarang adalah melunakan tubuhmu dan meletakkan dasar yang kokoh. Kamu belum mencapai titik itu, ketika kamu bertambah tua, saya akan mengajarimu. GARP, GARP berdiri tegak. Ada, dunia luar sangat besar, dan kekuatan ayahku bagus di kota, tapi tidak layak disebutkan di luar. Di tempat yang jauh itu, ada orang-orang kuat yang kekuatannya cukup untuk mengguncang dunia. GARP rindu, dunia luar terlalu besar, dan ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ada marinir, ada bajak laut, dan impian GARP adalah bergabung dengan marinir. Dia ingin menjadi seorang marinir dan melindungi semua orang yang membutuhkan perlindungan. Jujur saja, GARP, dan kamu akan mengingat kata-katamu di masa depan. Jangan biarkan hal-hal di luar mengubahmu, tetaplah pada dirimu sendiri. GARP menjawab dengan serius, ya, ayah, dia tidak akan berubah. Ini akan menjadi keyakinannya di masa depan, tidak pernah berubah. Kembalilah, jangan beritahu mereka apa yang terjadi di sini. GARP menganggup, dia tidak mau mengatakannya, ayah tidak ingin orang tahu, jadi dia tidak memberitahu orang lain. Sama seperti ayah saya yang selalu bersikap rendah hati, tidak pernah gegabuh. GARP menatap punggung ayahnya, matanya berbinar bintang kecil. Saya ingin menjadi orang seperti ini di masa depan. Diam-diam lindungi orang lain dan jadilah pahlawan. Selanjutnya, latihan GARP menjadi lebih serius. Dia bekerja keras untuk membuat dirinya melakukan lebih banyak hal, dan tugas yang dilakukan dua kali di pagi hari secara otomatis ditingkatkan menjadi tiga kali. Persingkat waktu, kurangi waktu bermain dengan diri sendiri, dan luangkan lebih banyak waktu untuk memperkuat diri. Selama sebulan, dia merasa kekuatannya semakin kuat, dan dia semakin kuat setiap hari. Sore harinya, memasuki latihan baru, tabel perkalian dihafal, dan pengajaran kata dilakukan. GARP belajar dengan sangat serius, tanpa terlalu asal-asalan sebelumnya. Mungkin itu terstimulasi, Chen Qingtian tidak perlu melihatnya dengan sengaja, dan GARP tidak perlu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia mulai menerima hadiah, memburu dan membunuh bajak laut, dan peduli akan kesuksesan. Imbalan yang besar, tambahkan satu ke armament haki, tambahkan dua ke iron body, tambahkan dua ke finger pistol, tambahkan dua ke tempest kick. Kekuatannya kembali menguat, kecepatan penguatannya sangat cepat. Sebulan yang lalu, dia masih ayam kecil yang lemah. Sebulan kemudian, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Setidaknya di kota kecil ini, dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Keluarkan buah iblis, buah one piece yang paling klasik dan tak terkalahkan. Karena keberuntungan, memakan buah iblis yang enak akan banyak membantuku di masa depan. Pada tahap awal, buah iblis logia paling ditingkatkan. Namun pada tahap selanjutnya, buah iblis logia tidak begitu penting. Elementalisasi adalah bak terbesar di buah iblis logia. Orang yang belum mengenal haki pada tahap awal, pada dasarnya tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Pada tahap selanjutnya, saya peduli dengan perkembangan buah iblis. Siapapun yang tingkat perkembangannya lebih tinggi akan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Poin lainnya adalah skill fisik yang dimiliki, yaitu semua skill harus kuat agar bisa mencapai puncak. Buah iblis di depannya tidak tahu jenis buah apa itu. Kamu mau makan atau tidak, seandainya itu buah iblis yang tidak berasa. Aku paling takut dengan buah iblis yang aneh, sakit kepala. Kalau itu buah iblis tikus, Chen Qingtian akan bertanya-tanya. Jatuh ke dalam keraguan-keraguan, untuk makan atau tidak. Secara umum, buah iblis akan memunculkan buah iblis baru di dekat pemilik buah iblis yang sudah meninggal. Tanpa buku bergambar buah iblis, Chen Qingtian tidak akan bisa menganalisanya. Sistem tidak berguna, kecuali untuk tugas atau tugas. Saya tidak tahu bagaimana cara merawat diri saya sendiri, orang yang lemah. Sistem, makanlah, sialan, maaf jika aku tidak makan. Ini masalah besar, saya akan berkonsentrasi berlatih senam di masa depan. Gertakan gigimu, angkat kepala, dan telan, buah yang tidak enak. Mual, ambil satu gigitan dan jangan pernah ingin mengambil sedetik pun. Sejak itu, dia menjadi pemilik tanah, angsa. Setelah mencerna buahnya, Chen Qingtian merasakan tubuhnya sendiri. Lebih kuat, lebih kuat, tangannya sangat kuat. Tubuhnya berubah, merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Chen Qingtian menemukan bahwa buah iblisnya bukanlah buah tikus. Lebih tepatnya, melirik cangkang kura-kura di belakangnya, Chen Qingtian terdiam. Cangkang kura-kura berwarna hijau, dengan kulit kura-kura di sekujur tubuhnya. Buah penyu, saya, saya mati rasa, saya tidak ingin hidup lagi. Tiga poin lebih jelek dari buah iblis tikus, Chen Qingtian bertanya-tanya. Melihat dirinya yang berbeda, dia ingin muntah. Mengapa ini terjadi? Ya Tuhan, kenapa kamu melakukan ini padaku? Wow, aku tidak menginginkannya lagi. Saya menyesalinya. Saya tahu saya tidak akan memakannya. Sayang sekali. Pagi lain yang berbeda, kedua bapak dan anak yang sudah siap itu keluar dengan berpakaian rapi. Saatnya keluar sebulan sekali. Hari ini saya beristirahat dan berbelanja di kota. Mereka tidak punya banyak barang di rumah, kehabisan kertas dan pulpen, serta tidak banyak kebutuhan sehari-hari. GARP menatap ayahnya dengan kesal. Tadi malam, ayahnya meratap sepanjang malam hingga tidak bisa tidur. Dengan lingkaran hitam di bawah matanya, dia tidak tidur sepanjang malam. Setiap kali saya tertidur, ayah saya meratap. Dia ingin memarahi seseorang. Tetapi jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan bergegas keluar dan memukuli ayahnya hingga pingsan. Sebelum keluar, keduanya berlatih sebentar, dan hasilnya terlihat jelas. Satu garp perpukulan, satu garp pertendangan, garp dianiaya, dan ada bintik-bintik sakit di sekujur tubuhnya. Tapi dia bukannya tidak senang, tapi meminta lebih banyak perdebatan. Ayah, bisakah kamu bersikap lembut di masa depan? Chen Kingtian bertanya dengan curiga. Mengapa saya sudah sangat ringan? GARP mengerutu, aku masih anak-anak Chen Kingtian. Lain kali, lain kali, pasti lebih ringan. Keduanya berbicara sambil berjalan, sampai ke kota. GARP pergi setiap hari untuk bermain sendiri. Sekarang Chen Kingtian benar-benar yakin bahwa kekuatan GARP masih dapat diterima, dan kekuatannya sangat kuat sekarang. Pengalaman bertarungnya lumayan, dan dia tidak takut bertemu Pang. Selain itu, para gangster kecil di kota telah ditangani olehnya, dan mereka tidak berani keluar lagi. GARP berputar dan pergi ke tempat lama mereka, Sengoku, tunggu lama. Saat ada waktu luang, dia berlatih tinju sendirian di ruang terbuka. Setiap gerakan, seperti pemula, ada seorang adik perempuan di sampingnya, memperhatikan Sengoku berlatih tinju dengan serius. Melihat GARP datang, gadis kecil itu tersenyum dan mengangkat tangannya. GARP, ini, kemari. Siaohe, kenapa kamu ada di sini? GARP duduk di sebelah Siaohe, dia menunjuk ke Sengoku dan bertanya, apa yang terjadi dengan Sengoku? Apakah Sengoku terstimulasi dengan berlatih tinju tanpa alasan? Siaohe menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya datang di pagi hari dan melihatnya berlatih tinju sendirian. GARP memperhatikan gerak-gerik Sengoku, lemah sekali. Tidak standar, setiap geraknya penuh dengan cita rasa sayur ayam. Ini seperti melatih diri sendiri pada awalnya. Siaohe melihat ke arah GARP yang telah berubah dan bertanya, GARP, kenapa kamu baru saja ke sana? Kenapa kamu berkulit hitam dan sudah dewasa? Lebih tinggi, lebih gelap, seluruh orang mengeluarkan nafas yang berbeda. GARP mengangkat lengan kecilnya, memperlihatkan otot-otot di atasnya, melihat tidak ada Siaohe, apa ini? Teriak GARP sambil menunjukkan sosoknya. Setelah Siaohe melihatnya, bintang-bintang kecil muncul di matanya. Wow, GARP, kamu benar-benar punya otot. Otot berlapis, Kongwu kuat, Sengoku mendengar suara itu dan mendekat untuk melihat. Aku pergi, GARP, bagaimana caramu berolahraga? Dia juga menginginkan otot seperti itu, sangat tampan. Jika saya memiliki otot seperti itu, saya pasti bisa membuat ribuan gadis terpesona. GARP berkata, aku baru saja berolahraga di rumah, dan sekarang levelku tidak sama denganmu. Kalian akan memanggilku kakak GARP mulai sekarang, apa kalian mendengarku? Sangat sombong, ini sangat memalukan. Sengoku tidak tahan, dia adalah kakak laki-lakinya. Bagaimana kamu bisa memanggilnya kakak GARP? GARP, aku ingin bertarung denganmu. GARP menggelengkan kepalanya, membosankan, kamu jelas bukan lawanku. Negara-negara berperang tidak yakin, tidak mungkin, kamu setinggi saya, saya akan mengalahkanmu, GARP. Sengoku, yang tidak percaya pada kejahatan, ingin bertarung sampai mati dengan GARP, dan terserah padanya untuk memutuskan siapa kakaknya. Yang kalah adalah sang adik, dan martabat kakak laki-lakinya tidak bisa hilang. Pertempuran akan segera dimulai, sering terjadi di masa lalu, kebanyakan kemenangan Sengoku. Siaohe mundur dan membiarkan mereka bertarung. Sengoku FGARP mulai. Lima detik kemudian, negara-negara berperang terjatuh. Tinjunya tidak bisa mencapai GARP, dia menerima beberapa pukulan dari GARP sendiri dan terjatuh. Segera akhiri pertempuran, GARP membunuh Sengoku dalam hitungan detik. Negara-negara berperang tercengang. Siaohe juga tercengang. Keduanya tidak percaya, Sengoku langsung terbunuh dan tidak bisa menahan pukulan GARP. Siaohe, tidak mungkin, GARP, apakah kamu begitu kuat? Sengoku berdiri, perutnya masih sakit. Dia berkata dengan sedih, GARP, kamu kuat sekali, beri aku pukulan lagi, aku harus ke dokter. GARP menyeringai dan berkata, aku hanya menggunakan lima poin kekuatan. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu baik. Negara-negara berperang, bisakah Anda menjadi seorang individu? Tidak bisakah kamu berbicara dengan baik, negara-negara berperang dengan penuh semangat bertanya. GARP, hanya dalam satu bulan, kamu menjadi begitu kuat, bagaimana kamu bisa berubah? Teman baik bertanya, GARP tahu segalanya, ceritakan tentang kehidupan bahagia Anda baru-baru ini, dengan fokus memilih yang baik. Yang buruk semuanya dihilangkan. Setelah mendengar ini, negara-negara berperang penuh dengan antisipasi. GARP, bisakah kamu membawaku bersamamu? Dia juga ingin menjadi lebih kuat, nanti, dia akan memukul GARP. Xiaohe menatap mereka dengan rasa ingin tahu, dia juga ingin menjadi lebih kuat, tapi metode itu tidak cocok untuknya. Tentu, Sengoku, aku akan lebih bahagia bersamamu di sini. Sulit untuk menjadi sama, dia ingin melihat Sengoku menangis, itu akan sangat menyenangkan. Ayah tidak akan mengecewakannya, tunggu sampai kamu kembali bersamaku, bagaimana kalau tinggal di rumahku hari ini? Sengoku menjawab tanpa berpikir, baiklah, saya akan kembali dan berbicara dengan ayah saya. Negara-negara berperang kembali, GARP sedang menunggu. Chen King Tian telah selesai membeli, dan semua bahan yang dibutuhkan untuk satu bulan telah dibeli. Dia sengaja membeli dua kali lebih banyak, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak mereka makan, semakin banyak yang mereka gunakan. Temui kecantikan besar Karim dan bicaralah satu sama lain. Karim yang sangat cantik sudah lama tidak bertemu GARP, dan dia sedikit merindukannya. Dia memberi GARP beberapa pakaian, yang dia buat sendiri. Chen King Tian merasa tersanjung dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Karim yang cantik, Chen King Tian pergi mencari GARP. Bajingan kecil di jalanan menghilang, dan mereka mulai bekerja sebagai buruh. Kemandirian, Chen King Tian melihat mereka dan senang atas perubahan mereka. Ketika beberapa gangster melihat Chen King Tian, mereka semua tersenyum. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, Chen King Tian mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, dan para gangster menghela nafas lega karena mereka lolos tanpa terluka. Ayo, garp! Setelah menemukan GARP, Chen King Tian tersenyum dan melambai. Melihat gadis kecil di sebelahnya, dia mengangkat alisnya, dan dia menyadari bahwa gadis itu adalah salah satu teman baik GARP. Bango kecil, ayo, makan donat. Xiao He buru-buru mengambilnya, membungkuk dan berterima kasih. Terima kasih, Paman. Saya memegang donat dan memakannya dengan gembira. GARP juga mengambil satu untuk dimakan, dan keduanya duduk bersama untuk makan. Chen King Tian tidak terburu-buru, dia menunggu sampai mereka selesai makan. Di seberang, seorang teman kecil berlari dengan cepat sambil memegang bungkusan di tangannya. Dengan terhuyung-huyung ke arah GARP, dia memperhatikan dengan rasa ingin tahu saat GARP dan Xiao He sedang makan donat, tapi dia tidak melakukannya, dan mulutnya berdecak. Sengoku, ya, donat. Sengoku mengangguk, dia ingin makan. Memberi, terima kasih, Paman. Dua orang menjadi tiga orang. Duduk dan makan donat bersama, ketiganya berbicara dan tertawa, saling mengandalkan. Melihat punggung mereka, Chen King Tian tidak bisa menahan perasaan emosional. Anak-anak selalu anak-anak muda dipuaskan, dan tidak terlalu merepotkan. Saya harap mereka tidak akan diubah oleh kehidupan di masa depan. Berbahagialah sepanjang waktu, kembali ke kediaman, hari sudah larut. Ada dua orang yang berdiri di belakang, GARP dan Sengoku. Sengoku terlihat bersemangat. Akhirnya dia bisa memakan daging panggang tersebut, lezatnya daging panggang di mulut GARP. Dan dia bisa berlatih dengan GARP dan memperkuat dirinya sendiri, dan dia akan menjadi sekuat GARP. Diri yang lemah terlalu tidak kompeten, dan Sengoku tidak bisa melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan. Ketika dia masih muda, dia bisa membuat alasan. Tetapi ketika dia masih muda, dia masih gagal mencapai apapun, dan dia akan merasa gagal. GARP, aku lapar. GARP menoleh, dengan senyum lebar di wajahnya. Kamu bisa segera makan barbecue, Sengoku. Tunggu sebentar. Dia tertawa dalam hati, Sengoku, kamu akan mati. Diberkati untuk berbagi dengan Anda. Saya adalah sahabat Sengoku Anda. Saya tidak akan membiarkan Anda menderita sendirian. Kami bersaudara, ada yang harus kami lakukan bersama. Jangan khawatir, negara-negara berperang, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Sengoku meneteskan air mata, teman baik, orang kepercayaan yang baik. Mereka hampir saling berpelukan dan menghela nafas satu sama lain. Waktu barbecue sudah habis, Chen Kingtian, untuk membersihkan Sengoku, teman GARP, calon Marsikal Marinir, kini hanyalah seorang anak kecil yang bermain lumpur. Untuk memberinya kesan yang baik, setelah makan dan minum, mimpi buruk mereka pun dimulai. Tunggu sebentar, jangan khawatir, Sengoku berdiri di depan barbecue sambil meneteskan air liur. Dia sudah lama tidak makan barbecue, mencium aromanya, berdiri di depan barbecue, dan tidak bisa bergerak. Sengoku menatap daging panggang itu, aroma panas menguar melalui lubang hidungnya. GARP mendorong Sengoku, tunggu sebentar, tidak secepat itu, Sengoku. Aku tahu, Sengoku menepuk kepalanya, dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari barbecue. Dia takut mereka tidak akan menelponnya saat mereka sedang makan barbecue. Sengoku memutuskan untuk makan barbecue ini hari ini. Setelah seperempat jam, acara barbecue selesai, dan mereka bertiga duduk di depan barbecue dan membaginya satu sama lain. Chen Kingtian bertanya pada Sengoku, berapa lama kamu berencana untuk tinggal? Sengoku sedang makan barbecue dan sedang tidak ingin berbicara dengan Chen Kingtian. GARP membantu dengan mengatakan, Sengoku berbicara dengan orang tuanya selama sebulan, dan kemudian sebulan kemudian. Selama sebulan, orang tua Sengoku juga merasa lega. Tetap saja, sebulan hampir sama. Saat itu, Sengoku ingin pergi, tapi tidak bisa. Sengoku berkata, saya bilang itu satu bulan. Faktanya, saya memiliki keputusan akhir tentang berapa lama saya akan hidup, dan orang tua saya tidak peduli dengan saya. Chen Kingtian bingung. Sengoku menambahkan, mereka sangat sibuk sekarang dan tidak punya waktu untuk mengurus saya. Mereka biasanya meninggalkan saya di rumah sendirian untuk menjaga rumah, tidak masalah apakah saya di rumah atau tidak. Mereka khawatir tidak ada yang mau membantu menjagaku. Dengan bantuanmu, mereka tidak tahu betapa bahagianya mereka. Orang tua yang harus bekerja untuk mencari uang sibuk mencari uang setiap hari. Terkadang, saya tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Sengoku telah menjadi anak yang ditinggalkan, dan keselamatannya menjadi perhatian terbesar orang tuanya. Dengan bantuan Chen Kingtian, mereka secara alami bahagia. Chen Kingtian juga memahami bahwa ini semua demi kehidupan. Setengah jam setelah dipanggang, mereka makan banyak. Sengoku kenyang sekali, dia mengusap perutnya yang bengkak. Sengoku yang puas berbaring di tanah, memandang ke langit. Sangat senang, pastor Garp sangat baik, barbecuenya enak sekali. Setelah berkemas, Garp menarik Sengoku. Tarik dia ke tempat di mana Garp biasanya menghadiri kelas. Sengoku bertanya-tanya, Garp, apa yang kita lakukan di sini? Garp tersenyum dan berkata, Pelajaran, Sengoku, tidakkah kamu ingin merasakan kebahagiaanku? Kami bersaudara, kami berbagi berkah, dan aku tidak akan pernah melupakanmu. Sengoku tersentuh lagi, Garp ingat banget sama aku, Wuho, terharu sekali. Selama dua jam berikutnya, Sengoku ingin membunuh Garp. Pelajari, salin, tangannya tidak pernah berhenti, tubuhnya melawan kelas. Apa yang dibicarakan Chen Kingtian? Mengapa dia tidak mengerti? Mengantuk, dia ingin kembali tidur. Melihat Chen Kingtian memegang tongkat dan mengintimidasi mereka, Garp belajar secara sadar dan tidak ingin melakukan hal lain. Paman, bolehkah aku kembali? Bagaimana menurutmu? Chen Kingtian menyipitkan matanya. Sengoku bertanya lagi, Saya rasa saya tidak cocok untuk belajar, Paman. Chen Kingtian tersenyum dan berkata, Menurutku kamu sangat cocok, bagaimana menurutmu? Aku tidak ingin kamu merasakannya, aku ingin aku merasakannya. Garp mencibir, kakak Sengoku, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Masuk sarang maling, mau keluar, Mungkinkah ketegasan Chen Kingtian membuat Sengoku takut, Dia tidak mau belajar, tidak mungkin, ancamannya terlalu besar. Tongkat itu akan jatuh kapan saja, Dan dia harus menerima perhatian dan kasih sayang dari gurunya. Apakah itu anak laki-laki atau bukan? Semua orang peduli. Bagaimana bisa Chen Kingtian membiarkannya pergi? Karena dia ada di sini, ayo berolahraga bersama. Berolahraga yang satu berarti berolahraga, Dan berolahraga dua juga berarti berolahraga. Itu sama, dan negara-negara berperang tampaknya jauh lebih pintar daripada Garp, Marsikal Angkatan Laut Masa Depan, Bagaimana mungkin dia tidak memahami pentingnya belajar? Jika kamu tidak belajar hari ini, Besok kamu akan menjadi tidak berguna. Kamu harus belajar setiap hari. Apakah sulit meluangkan dua jam sehari untuk belajar? Waktu sudah habis, Jika kamu tidak bisa memerasnya, Aku akan memerasnya untukmu. Bermain adalah sesuatu yang disukai anak-anak ketika Anda berdua tumbuh dewasa. Anda perlu tahu bagaimana menjadi mandiri. Jangan berpikir untuk berlari, Dan jangan berpikir untuk bermain trik. Kamu tidak bisa melarikan diri, Terutama kamu, Sengoku, Datang ke sini dan tetap tenang. Sengoku merasa getir. Dia ingin lari kemasi barang-barangnya dan berangkat besok pagi. Tetapi kata-kata Chen Kingtian memberinya pukulan keras di kepalanya. Garp tersenyum dan berkata, Sengoku, Jangan pikirkan itu, Tenang saja. Lihat aku, Aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Jika Anda tidak bisa berlari, Sebaiknya Anda tetap tenang. Malam penyiksaan lainnya, Sengoku selesai belajar. Dia menatap Garp dengan marah, Kenapa kamu tidak memberitahuku? Garp menggaruk kepalanya, Kamu tidak bertanya padaku. Negara-negara berperang, Sangat menyebalkan. Ingin memukul seseorang, Kamu tidak bermaksud menipuku, kan? Yang saya ingin menjadi lebih kuat bukanlah ini. Yang saya inginkan adalah hal lain. Garp menekan tangannya dan berkata, Jangan pikirkan itu, Kamu akan tahu besok. Jangan pernah berpikir untuk berlari. Kamu akan segera merasakan kebahagiaanku, Saudara Sengoku. Melihat senyum GARP, Sengoku ketakutan. Saya selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Di antaranya, Ada konspirasi yang tidak dia ketahui. Sudah berakhir, Ini disarang pencuri, Saya tidak bisa lari. Dia dipukul, GARP benar-benar tidak bisa diandalkan. Ding! Misi selesai, Merawat kesuksesan Sengoku, Marsikal marinir masa depan, Kamu harus belajar dengan giat. Pengembangan buah ditambah dua, Badan besi ditambah satu, Haki persenjataan ditambah satu, Haki pengamatan ditambah satu. Wabah besar, Sengoku memberikan banyak hadiah, Dan Chen Qingtian sangat puas. Pengamatan Haki, Dia juga belajar, Setelah menerima hadiahnya, Segera pelajari. Lalu, Dia bisa mendengar suara yang berbeda, Segala sesuatu di sekitar telah berubah. Ia pun seolah bisa merasakan kelakuan kedua temannya yang ada di ruangan itu. Sangat jelas, Observasi Haki di tahap awal sangat mudah digunakan. Dua orang kecil ini, Besok kalian akan bersenang-senang. Chen Qingtian sudah mengatur tugas untuk besok, Keesokan harinya. Pagi yang cerah, Setelah sarapan, Sengoku mengikuti garp dan yang lainnya ke kaki gunung dengan linglung, Dengan sebuah batu di setiap sisinya. Batu-batu besar, Dan lereng bukit penuh jejak, Ada berbagai bekas tertimpa batu-batu besar di atasnya. Melihat garp lagi, Dia terbiasa berdiri di belakang batu yang relatif besar, Menunggu perintah. Sengoku berdiri di tempatnya, Memandang garp dengan bodoh. Garp menunjuk ke batu lain dan berkata, Pergilah ke sana. Sengoku kembali ke posisinya, Menatap GARP dengan bingung, Menirukan gerakan GARP yang mendorong batu tersebut. Dia memandang Chen Qingtian, Tidak mengerti apa yang akan dia lakukan. Ahem, Pertama kali Sengoku, GARP, Tunjukkan Sengoku. Garp berkata sambil tersenyum, Sengoku, Awas, Selanjutnya, Kita harus melawan batu besar itu. Ya, Itu puncaknya. Diangkat ke atas, Kamu bisa mendorongnya ke atas, Aku tidak keberatan. Tidak peduli berapa banyak waktu yang kamu gunakan, Kamu hanya perlu menggunakan batunya, Mengerti? Sengoku semakin bingung, Apa-apaan, Batu sebesar itu, Biarkan aku menolaknya. Apakah kamu bercanda? Garp berkata dengan serius, Apakah menurutmu aku terlihat seperti sedang bercanda? Kemudian, GARP mulai mendaki gunung dengan sebuah batu besar di pundaknya. Aku pergi dulu, Pikirmu perlahan, Ada kejutan di belakang. GARP hilang, Secara harfiah membawa batu besar ke atas gunung. Gerakannya sangat lambat, Seperti kura-kura yang merayap. Namun Sengoku tidak berani menertawakannya, Karena dia juga ingin mendaki gunung tersebut. Jongkok, Gunakan kekuatanmu, Tetapi kamu tidak bisa mengangkatnya. Agak berat, Sengoku memandang Chen Kingtian, Dan Chen Kingtian juga melihat Sengoku. Berat, Negara-negara berperang mengangguk, Tidak tahan. Negara-negara berperang mengangguk lagi, Tidak mau naik. Sengoku ingin mengangguk, Dan tongkat kayu Chen Kingtian terangkat. Sengoku menjadi pucat karena ketakutan. Persetan, Benar-benar berhasil. Dia menghindar dan bergegas menggunakan kekuatannya. Entah dipukuli, Atau naik, Sengoku tidak bodoh, Dia masih harus memanjat setelah dipukul. Mengapa tidak memanjat, Bangunlah untukku, Memerah. Kakinya gemetar, Dan tangannya memegang erat batu itu. Berdiri, Batu, Bangun, Membawa, Dia mengambil langkah pertama dengan gemetar, Sangat lelah, Dan seluruh tubuhnya menolak. Sengoku mengertakkan gigi dan mengambil langkah kedua ke depan. Ada jejak kaki yang dalam di bawah kakinya. Melihat ke atas, Jalan masih panjang. GARP sudah menempuh jarak tertentu. Kecepatannya, Pertahankan. Tidak cepat atau lambat, Sangat teratur. Diperkirakan tidak akan lama lagi ia bisa mencapai puncak gunung tersebut. Sengoku akhirnya paham apa yang biasanya dihadapi GARP. Apa-apaan ini, Tiap hari begini, Sekuat apa. Menjadi lebih kuat, Tidak ada jalan pintas, Penuh air mata dan keringat, Sengoku tidak bisa ditinggalkan, Dia tidak lebih buruk dari GARP. Aku juga bisa naik gunung. Saya bisa, Sengoku, Ayolah. Satu dua satu, Selangkah demi selangkah, Majulah. Capek, Itu sudah pasti. Keringat bercucuran deras, Dan matahari begitu terik hingga seluruh tubuhnya basah kuyuk. Angin laut bertiup dan sedikit lebih sejuk. Sengoku mengangkat kepalanya dan berjalan sepertiga jalan. Dia sangat lelah. Di sampingnya, Berdiri seorang pria, Dia sedang menatap dirinya sendiri. Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk bermalas-malasan. Tongkat di tangan Anda akan jatuh kapan saja. Saat dia berolah raga, Dia juga berolah raga, Mendaki gunung bukan hanya urusan saya sendiri. Sengoku tidak bisa menahan rasa takjubnya saat dia berjuang maju selangkah demi selangkah. Paman yang mendaki gunung dengan tangan kosong, Kenapa ada jejak kaki yang dalam di bawah kakinya? Mereka tidak tahu bahwa Chen Kingtian juga sedang berolah raga saat ini. Dia tidak membawa batu besar, Tapi tubuhnya lebih berat. Kemampuan buah kura-kura adalah fokus pada pertahanan, Serta memiliki vitalitas dan kemampuan pemulihan yang kuat. Hal lainnya, Chen Kingtian dapat menggunakan beban buah penyu untuk berolah raga sendiri. Anda tidak perlu membawa barang, Dan otomatis mengatur berat badan Anda sendiri, Sehingga Anda bisa berolah raga sendiri. Tingkat perkembangan buah telah meningkat, Dan Chen Kingtian memiliki sedikit pemahaman tentang kemampuan dasar buah penyu. Setidaknya tidak sesederhana buah iblis logia yang tidak bisa dielemenkan, Kekuatan buah iblis zoan terletak pada dirinya sendiri. Setelah memakan buah iblis, Kekuatan fisiku meningkat hampir 10 kali lipat, Terutama pertahanan. Vitalitas dan kemampuan pemulihan yang kuat, Dan kemampuan saya untuk mengendalikan buah penyu ditambahkan pada diri saya sendiri, Sehingga membentuk pengekangan tertentu. Hanya itu yang bisa kulakukan saat ini, Butuh jalan panjang untuk berubah sepenuhnya menjadi kura-kura dengan menggunakan kemampuan dasar. Penggunaan buah iblis zoan memiliki 3 tahapan, Yang pertama secara alami pada tubuh manusia. Pada tahap ini, Tidak ada yang bisa ditampilkan, Dan ia memiliki beberapa keterampilan seperti binatang. Tahap kedua adalah tubuh hewan yang lengkap, Beringkarnasi sebagai hewan, Anda dapat memiliki vitalitas, Kemampuan pertahanan, Kekuatan serangan, Dan lain sebagainya dari hewan tersebut. Tahap ini juga merupakan awal penggunaan kemampuan hewan. Tahap ketiga adalah perpaduan hewan dan manusia, Setengah hewan dan setengah manusia. Tahap ini membutuhkan banyak kemahiran. Untuk melakukan ini, Buah iblis hewani dalam jumlah besar harus digunakan dan dihafalkan ke dalam tubuh. Ketiga tahap ini tidak sulit untuk diselesaikan, Dan dapat dicapai dengan lebih banyak latihan. Langkah selanjutnya adalah tahap pengembangan lainnya. Apakah itu buah iblis pantombis tergantung pada perkembangan Anda? Misalnya buah guru Kaido yang aslinya adalah buah yuyu yang dimanfaatkan oleh orang biasa. Meskipun itu adalah monster hantu, Ia tidak dapat dikembangkan seperti guru Kaido, Dan hanya dapat menggunakan kemampuan dasar buah yuyu saja. Langkah terakhir adalah awakening, Setiap buah iblis bisa diawakan. Kebangkitan buah iblis Zoan cukup khas. Setelah kebangkitan, Kekuatannya sendiri akan meningkat pesat. Kebangkitan paramesia akan dilakukan sesuai dengan derajat perkembangan pribadinya, Dan secara umum dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Saya tidak tahu apakah buah kura-kura saya adalah buah binatang hantu, Tapi seharusnya tidak buruk. Mengembangkan buah iblis, Melembutkan tubuh, Diri sendiri adalah akarnya, Sekarang kekuatan tubuh saya lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya, Saat latihan saya semakin dalam, Tubuh saya akan menjadi lebih kuat. Haki persenjataan dan haki pengamatan juga perlu ditingkatkan, Fokus pada peningkatan ini, Serta metode tempur, Saat ini relatif monoton dan perlu mengembangkan metodenya sendiri. Dikombinasikan dengan buah iblis, Metode serangan unik dikembangkan. Chen King Tian telah banyak berpikir selama ini, Untuk menyelamatkan hidupnya di masa depan, Dia harus menjadi lebih kuat. Hanya yang kuat yang memenuhi syarat untuk berbicara. Ngomong-ngomong, Latihlah kedua si kecil dan biarkan mereka merasakan rasa cinta. Suatu hari nanti, Setelah mereka mencapai sesuatu, Mereka akan memikirkan diri mereka sendiri dan mungkin berterima kasih kepada saya. Sengoku, Jangan berhenti, Lihat garb, Dia sudah mencapai puncak. Sengoku, Yang sedang beristirahat, Terpaksa bangun. Dia mengertakkan gigi dan memanjat, Garb telah mencapai puncak. Pria di atas melambai ke Sengoku, Lalu mendorong batu itu. Batu besar itu menggelinding ke bawah menuju Sengoku. F asteris asteris K, Garb, Aku akan menidurimu, Membunuh dirinya sendiri. Garb sebenarnya tidak punya niat baik. Hancur, Sengoku tidak bisa dihindari. Bawalah batu itu sendiri, Atau tertabrak sendiri. Entah membuang batu itu sendiri dan meninggalkan tempat berbahaya itu, Tapi sudah terlambat. Soalnya, Batu besar itu ada di depan Anda. Ini sudah berakhir, Aku akan mati. Tutup matamu, Sengoku menunggu mati. Kecepatan batu itu terlalu cepat, Dan Garb memberinya kekuatan. Sengoku ingin lari, Tapi batu besar itu sudah ada di depannya. Pasti jelek kalau ditabrak batu besar. Saya tidak tahu apakah ayah saya akan sangat sedih setelah melihat kematian saya. Akankah Xiaohe sangat sedih saat dia melihatku mati? G-A-R-P, Bajingan, Di kehidupan selanjutnya, Laozi akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Tunggu dan tunggu, Tidak ada rasa sakit, Dan dia tidak mati. Sepertinya saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Membuka matanya, Sengoku memandang dirinya sendiri dengan curiga. Posisiku tidak berubah, Di mana batunya, Melihat ke atas, Batu besar itu berada tepat di depan Anda, Sangat dekat. Dan di depan batu besar itu, Ada seseorang yang berdiri. Dia mengangkat tangannya, Mengambil batu itu dengan satu tangan, Dan melemparkannya dengan ringan. Batu besar itu, Menyusulnya, Jatuh ke tanah di belakang, Membuat lubang yang dalam. Kembali ke tempatnya, Tanpa menggulir. Apa yang dilihat, Terus mendaki gunung. Negara-negara berperang tercengang, Oh, Merasa ketakutan, Sengoku menatap Chen Kingtian sambil merangkak. Berapa kekuatan yang diperlukan untuk mencegat batu tersebut, Dan melemparkannya ke bawah. Ayah garp sangat kuat, Sangat kuat, Setidaknya di kota kecil, Tidak ada yang lebih kuat darinya. Bahkan bibi karim tidak dapat menahan batu itu, Di kota kecil, Wanita terkuat, Bibi karim, Sangat kuat, Dan hanya sedikit pria yang menjadi lawannya. Meski begitu, Tidak ada yang bisa dengan mudah mencegat batu tersebut dan melemparkannya. Sangat kuat, Orang mesum yang baik, Pantas saja garp berani melakukan ini, Ternyata ayahnya kuat sekali. Bagaimana Chen Kingtian muncul, Mereka agak jauh, Tetapi dalam sekejap, Dia bisa datang dan mencegat batu itu. Sangat kuat tidak melihatnya, Dia merasakan hembusan angin, Dan batu itu berhenti. Kita masih setengah jalan, Sangat kuat berhenti untuk beristirahat, Terkejut. Dia beristirahat sebentar, Dan ingin bertanya kepada Chen Kingtian beberapa kali. Mereka semua dikejutkan oleh langkah kaki Chen Kingtian, Jejak kaki yang begitu dalam. Tubuh yang tebal, Pelan-pelan, Garp akan menyusulmu. Sengoku mendengar ini dan melihat ke belakang, GARP, Mulailah mendaki. Untuk pendakian kedua, Garp sudah memulai, Sengoku tercengang saat GARP muncul di belakangnya. Bukankah dia berada di puncak gunung, Hei Sengoku, Tunggu aku, Aku akan segera ke sana. Tidak ada alasan untuk ini, Sengoku tidak bisa membiarkan dia mengejar ketinggalan. Apakah Anda ingin menyelamatkan muka Anda sendiri? Tidak, Aku harus segera naik. Setelah dia menyusulku, Dia pasti akan menertawakanku. Martabat Sengoku, Wajahnya terlihat sepenuhnya pada saat ini. Mendaki gunung dengan keras tanpa istirahat atau memikirkan hal lain. Di mana ada perbandingan, Di situ ada tekanan, Dua teman kecil bekerja keras dan bersaing satu sama lain. Saya tidak ingin kalah dari lawan, Jadi saya hanya bisa bekerja keras untuk maju dan menjadi lebih kuat. Setelah mendaki jarak tertentu, Sengoku sangat lelah hingga tidak tahan lagi. Garp, Semakin dekat, Sengoku menghitung jarak, Dia akan disusul. Tidak mengherankan, Saya tidak secepat Garp, Segera Garp menyusul, Dan dia tersenyum dan berkata, Lambat sekali, Negara-negara berperang, Bisakah kamu cepat? Aku mengejarmu, Sengoku, Bukankah ini sebuah kejutan? Bukankah ini mengejutkan? Kamu terlalu lambat. Luangkan waktumu, Sengoku, Jangan terburu-buru. Aku akan mengambil langkah dulu, Kamu merangkak perlahan. Garp, Lewati Sengoku dengan cepat, Langkahnya lebih cepat. Sangat puas, Garp berkata sambil tersenyum, Hahaha, Sengoku ada di belakangku, Ahaha. Tawa mengejek terus berlanjut, Wajah Sengoku memerah. Ulama bisa dibunuh, Tapi tidak bisa dihina, Ikuti aku. Suaranya nyaring, Tapi gunturnya kecil, Sengoku, Tidak mampu mengejar Garp Yang sudah berlatih lebih dari sebulan. Selangkah demi selangkah, Selangkah demi selangkah, GARP, Sudah jauh, Sengoku, Tidak bisa mengejar. Chen Kingtian berkata dari samping, Jangan khawatir, Jangan bandingkan dengan dia, Tidak buruk bagimu untuk bisa memanjat sekarang. Dulu dia sama sepertimu, Pelan-pelan, Sekarang kekuatanmu tidak cukup, Setelah kamu berolahraga selama seminggu, Mungkin kamu bisa mendaki lebih cepat. Anak muda, Santai saja, Jika Anda gelisah dan tidak sabar, Anda tidak akan mampu mencapai hal-hal besar. Sengoku mengangguk setelah mendengar itu, Luangkan waktu Anda, Urus-urusan Anda sendiri, Urusan orang lain, Dan jangan ada urusan dengan diri sendiri. Betapa mampu dan betapa hebatnya Hal-hal yang bisa dilakukan. Energi setiap orang terbatas, Sehingga kita tidak bisa membabi buta Membandingkan diri kita dengan orang lain. Garp juga datang ke sini selangkah demi selangkah. Awalnya dia mendaki sekali di pagi hari Dan sekali di sore hari. Dua kali berikutnya, Empat kali sehari, Dia ingin menangis saat itu, Pikirkan betapa menyedihkannya itu. Sampai saat ini, Dia bisa mendaki tiga kali, Jauh di luar dugaan saya. Menurut situasi Anda, Dua kali sehari adalah batasnya, Dan sulit untuk melakukannya lebih dari sekali. Lagi pula, Ada lebih dari sekedar pendakian gunung di masa depan. Chen Qingtian menatap Sengoku Dengan senyuman yang menakutkan. Setidaknya bagi Sengoku, Senyuman paman itu menakutkan dan tidak senonoh. Di belakang, Pasti ada hal yang lebih buruk lagi. Masih ada seperlima perjalanan, Dan kita akan segera mencapai puncak. Ayo, Negara berperang, GARP, Puncaknya, Dia turun lagi. Dari bawah dimulailah pendakian ketiganya, Pertama kali, Kedua kali, Dan ketiga kalinya, Dia masih ingin mengungguli, Itu tidak mungkin. Satu hal bisa menjadi dua, Bukan tiga. Aku tidak boleh kalah, Kali ini. Aku lebih cepat dari dia, Sulit untuk mendaki kesini, Dan saya tidak bisa kalah lagi. Sengoku kuat dan tidak mau kalah, GARP juga sama, Dia ingin menang. Dia akan menghancurkan Sengoku, Dia tidak bisa membiarkan Sengoku mendahuluinya. Anda harus menertawakannya, Dan kemudian melihat betapa menyedihkannya dia melompat. Apakah Sengoku akan menangis? Haha, Memikirkan Sengoku menangis membuatku ingin tertawa. Semakin GARP berpikir, Semakin kuat dia menyerang. Batu itu seperti udara, GARP mempercepat mengejar. Sengoku belum mencapai puncak, Dia masih punya peluang. Negara-negara berperang, Tunggu aku, Sengoku, Pelan-pelan. GARP meraung dari belakang, Dan Sengoku bertarung dari depan. Kekuatannya disparitas, GARP, Kejar lagi. Dia mengikuti di belakang Sengoku, Dan berkata sambil tersenyum, Aku disini lagi, Sengoku, Apakah kamu senang? Sengoku mengabaikan GARP, Dia hanya ingin maju, Dia tidak mau kalah. Ucapkan sepatah kata lagi, Habiskan lebih banyak energi. Dia akan mendaki gunung Dengan lebih banyak usaha Daripada omong kosong. Sengoku, Kamu tidak bisa mengalahkanku. Lihat aku, Betapa mudahnya. Dikatakan mudah, Namun sebenarnya GARP tidak mudah. Dia mendaki tiga kali Dan sangat, Sangat lelah. Pada akhirnya, Keduanya naik hampir pada waktu yang bersamaan. Untuk saat ini, Mereka terkesiap, Sengoku terbaring di tanah, Mengerang tak berdaya. Batu besar itu diturunkan. Lalu, GARP menyeringai dan berkata, Ada yang lebih menarik, Sengoku. Dia melihat tebing itu, Dan GARP menyeringai dan berkata, Turunlah, Sengoku. Mata Sengoku melebar, Maksudnya melompat dari sini. Apakah Anda berani turun dari sini sepanjang waktu, Lalu turun ke bawah dan naik? Lihat ke bawah, Itu sangat tinggi. Itu akan membunuhmu. GARP tersenyum dan berkata, Ayo pergi, Sengoku. Negara-negara berperang menggelengkan kepalanya. Lalu, Dia terbang keluar, Tidak, Tolong aku. GARP melompat tanpa tangan ayahnya. Saat keduanya turun, Mereka saling memandang. Jika kita ingin berbagi kesulitan dan berbagi berkah, Si Aohi juga harus ikut merasakan nikmatnya bungge jamping. Ah, GARP, Keduanya jatuh ke tanah satu demi satu. Sengoku tergantung di pohon dan tidak bisa turun. Posisinya janggal, Mirip dengan tempat GARP mendarat sebelumnya. Tidak berbahaya, Tapi mendebarkan, Saat mendarat, Sungguh mendebarkan. Ada ilusi hidup setelah kematian, Dan negara-negara berperang bergantung padanya. Tidak bisa bergerak. GARP, GARP, Kamu di mana? GARP mendengar suara itu, Mendekat, Dan melihat ke atas. Benar saja, Itu adalah posisi yang familiar, Dan Sengoku digantung di sana. Sengoku, Apakah kamu senang? Sengoku tidak berbicara, Dia menatap GARP. GARP tidak bermaksud untuk segera mengecewakannya, Tapi tersenyum dan menonton pertunjukan. Sengoku, Kamu bisa turun jika kamu mau, Panggil kakak. Negara berperang? Nah kamu GARP, Manfaatkan apinya. Tidak, Aku Sengoku berdarah, Sangat tangguh. Aku menyukainya, Sengoku, Sampai jumpa. Aku pergi, Kamu lanjutkan. Setelah dua langkah, Negara-negara berperang tidak dapat bertahan lagi. GARP, Tolong, GARP menggelengkan kepalanya, Kecuali kamu dipanggil kakak, Jangan pernah berpikir untuk turun. Negara-negara berperang menoleh, Tidak mungkin, Tidak mungkin dalam hidup ini. GARP pergi, Sengoku mengertakkan gigi dan turun sendiri. Rasa sakit adalah titik sakitnya, Saya tidak bisa tanpa harga diri. Ledakan, Sengoku, Jatuh ke tanah, Terluka, Dia bangkit dan pergi untuk menyelesaikan rekening dengan GARP. Tiga atau dua kali, Dia didorong ke tanah, Saya tidak bisa mengalahkannya, Apa yang harus saya lakukan? GARP berkata, Jangan pikirkan itu, Sengoku, Kamu tidak bisa menjadi tandinganku. Sengoku bangkit dan mendengus dingin, Tidak sekarang, Mungkin di masa depan. Dia tidak akan kalah sepanjang waktu, Saat keduanya berjalan kembali bersama, Sengoku bertanya pada GARP, Bagaimana kabarmu? GARP tidak ingin mengingat rasa sakitnya, Dia merentangkan tangannya, Itu saja, Keadaanku bahkan lebih buruk saat itu. Kemudian, Dia menggambarkan situasinya saat itu. Mendaki gunung benar-benar putus asa untuk bertahan hidup. Sendirian, Menghabiskan bulan yang mengerikan. Setelah mendengarkan, Negara-negara berperang tercengang. Ternyata, GARP mengalami hal yang lebih buruk. Kamu menyedihkan, GARP menganggup, Sungguh menyedihkan pada saat itu. Tetapi dengan kamu di sisiku, Aku tidak merasa sedih. Sengoku sangat marah, Tapi tidak bisa membantah, Dia dibutakan oleh barbecue. GARP, Si Bajingan, Sebenarnya menyembunyikan hal yang paling penting. Jika dia mengetahuinya, Dia mungkin tidak akan datang. Jika kamu ingin bahagia, Kamu dapat menemukan Xiaohei. Jika Anda tidak dapat menemukan orang untuk ditindas, Bukankah ada Xiaohei? Sengoku berpikir, Ya, Dia tidak bisa menderita sendirian. Xiaohei, Aku minta maaf, Ketika saatnya tiba, Dia akan menemukan cara agar Xiaohei datang. Jika saatnya tiba, Mereka bertiga akan berbagi kesulitan dan berbagi berkah. Anda tidak bisa menikmati cinta sendirian. Keduanya tertawa dan berjalan bersama. Kota, Xiaohei bosan bermain sendirian. Tanpa GARP, Tidak ada Sengoku. Sendirian, Sangat membosankan. Dia mengangkat kepalanya dan bergumam. Membosankan sekali. Kenapa aku tidak berolahraga bersama Sengoku GARP dan yang lainnya? Dia tidak mau pergi. Dia gadis yang lemah. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Membosankan tanpa teman. Bermain sendirian setiap hari itu membosankan. Lupakan saja, Aku akan pergi selama sebulan juga. Memutuskan, Pulang, Kemasi barang-barangmu. Xiaohei mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan memberitahu mereka kemana harus pergi. Dan orang tuanya sangat setuju. Putrinya telah dewasa dan memiliki pikirannya sendiri. Kamu harus memperhatikan. Kamu perempuan. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Saya kembali ke ayah saya setelah dianiaya. Anda tahu. Um, Di luar, Anda perlu berbuat lebih banyak dan lebih sedikit bicara. Di sini, Aku akan menyimpan uang ini untukmu. Untuk berjaga-jaga. Terima kasih ibu. Dengan perawatan orang tuanya, Xiaohei meninggalkan rumah dengan membawa beban dan menuju ke arah itu. Rumah GARP, Dia sudah beberapa kali ke sana. Rumah unik, Mudah dikenali. Berjalan selama setengah jam, Xiaohei menemukannya, Rumah yang telah berubah total, Sangat mewah. Ini bukan rumah yang buruk sebelumnya. Bulan ini, Setelah renovasi dan perbaikan Chen Qingtian, Rumah tersebut tidak lagi seperti sebelumnya. Ada beberapa kamar lagi, Dua orang, Dan sebuah gunung. Mereka membutuhkan ruang sebanyak yang mereka inginkan untuk membangun rumah. Di depan pintu banyak ditanami sayuran dan beberapa makanan. Biji-bijiannya bermacam-macam, Dan di belakang rumah ditanam pohon buah-buahan di tempat yang sudah dibersihkan. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada aliran sungai di pintu masuk. Kalau ada pasti lebih sempurna. Xiaohei menatap rumah itu, Sangat senang, Mengetuk pintu. Apakah seseorang di sana? Garb, Kamu di rumah? Tidak ada yang menjawab. Xiaohei berdiri di depan pintu dan menunggu. Menemukan kursi dan duduk, Dia memegangi kepalanya dan menunggu. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, Dia akan tidur. Mendengar suara itu, Xiaohei berdiri dan menatap ke arah suara itu. Sengoku, Tunggu dan makan lebih banyak. Sengoku, Garb, Kamu juga. Garb mengejek, Makan lebih banyak, Coba menyusulku. Sengoku mengepalkan tangannya, Tentu, Aku tidak akan kalah darimu lagi. Kedua teman kecil itu berkelahi, Dan Chen Kingtian mengikuti di belakang. Di tangannya ada seekor babi hutan mati, Berukuran sangat besar. Cukup untuk mereka bertiga untuk makan siang, Olahraga, Dan daging hari ini. Untuk menjaga nutrisi, Chen Kingtian tidak pelit. Anak-anak tidak makan banyak, Dan makanannya sendiri beberapa kali lipat dari makanan mereka. Pengamatan haki merasakan seseorang, Itu adalah Xiaohei. Chen Kingtian melihatnya, Dan dia tersenyum dan berkata, Tunggu sebentar, Akan ada kejutan. Keduanya tidak mengerti apa itu kejutan. GARP bertanya, Ayah, Apakah ayah akan mengajariku pertarungan sesungguhnya? Sengoku tampak bersemangat, Kita akan mengetahuinya nanti. Rumah, Sengoku dan GARP bertanya-tanya kejutan apa yang terjadi ketika sebuah suara membangunkan mereka. Sengoku, Garp, Xiaohei melambaikan tangannya dengan anggun, Dia sangat lembut dan pemalu. Mendengar ini, Sengoku dan GARP mengangkat kepala dan melihat bahwa itu adalah Xiaohei. Mereka bergegas memeluk Xiaohei. Xiaohei, Kenapa kamu ada di sini? Kata GARP, Xiaohei, Kamu akhirnya sampai di sini, Sengoku. Keduanya berada dalam suasana hati yang berbeda, Tetapi kebanyakan dari mereka bahagia. Dengan pasangan kecil yang lain, Hidup akan lebih menyenangkan nantinya. Xiaohei, Ayo, Duduk, Berapa lama kamu akan tinggal? GARP bertanya. Sengoku melihat barang bawaan Xiaohei dan tahu bahwa dia tidak berjutan. Dia sama seperti dia. Bagus sekali, Satu orang lagi membawa lebih banyak kesenangan. Orang yang menderita bukan lagi dirinya sendiri, Tapi juga Xiaohei. Satu bulan, Aku, Sebelum Xiaohei selesai berbicara, GARP melompat dengan semangat. Satu bulan itu bagus, 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 Aku, GARP, Bisa berpura-pura di depan Xiaohei. Haha, Xiaohei pasti akan kaget saat melihat penampilan heroiku. Negara-negara berperang mendorong GARP menjauh, Dia tidak tahu apa yang dipikirkan seseorang. Dia menyapa, Xiaohei, Selamat datang. Xiaohei bersenandung ringan, Kemudian Nuo-Nuo berteriak kepada Chen Qingtian, Paman, Halo. Oke, Oke, Xiaohei juga ada di sini, Selamat datang, Selamat datang. Xiaohei tersenyum, Terima kasih, Paman, Tolong jaga Paman untuk bulan depan. Tentu saja, Paman akan menjagamu dengan baik, Xiaohei. Chen Qingtian menyambut gadis kecil yang sopan, Terutama yang cantik. Ding! Rawat perempuan, Hormati perempuan, Dan kembangkan masyarakat yang beradab. Melatih Xiaohei, Perempuan di era baru harus memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Anak perempuan harus melindungi diri mereka sendiri ketika mereka keluar. Misi, Kepedulian dimulai dengan ringan. Anak perempuan harus diperlakukan dengan lembut, Memikirkan misinya, Dan mengeluarkan misinya, Imbalannya tergantung pada misinya. Keterangan, Kepedulian hadiahnya bagus, Paman, Makan siangnya mewah, Dan Xiaohei diterima, Ada perempuan di sini, Dan rumahnya ramai, Kedua hantu kecil itu adalah yang paling bahagia. GARP yang biasanya tidak suka mencuci piring, Berinisiatif mencuci piring hari ini dan menawarkan bantuan dalam pekerjaannya. Sangat aneh, GARP mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian, Sengoku ingin membantu, Tapi dia tidak melakukannya. Sengoku dan Xiaohei berdiri bersebelahan dengan tangan terlipat, Menatapmu dengan tenang. Anda terus tampil, Kami tidak terlibat, Sore harinya, Itulah awal dari tragedi tersebut. Xiaohei memandang keduanya dengan curiga, Dan mereka sampai di kaki gunung, Di mana ada dua batu besar dan tanah yang berantakan. Sengoku dan GARP datang ke belakang batu, Dan Xiaohei sendiri bingung. Dia berdiri di belakang GARP, Dan GARP berkata, Xiaohei, Kamu tidak perlu datang, Kamu bisa berdiri di sana dan bermain denganmu setelah kita selesai berolahraga. Xiaohei menggelengkan kepalanya, Saya ingin berolahraga juga, Saya tidak bisa menahan diri. Anda menjadi lebih kuat, Tetapi dia sendiri yang lemah. Xiaohei tidak membiarkan hal seperti ini terjadi, Dia ingin menjadi cukup kuat untuk mengalahkan mereka berdua. Anda tidak bisa diintimidasi oleh diri sendiri, Meskipun Anda tidak bisa bertarung secara normal, Bagaimana Anda bisa terus diintimidasi oleh mereka di masa mendatang. GARP berkata, Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, Pergilah ke ayahku, Dia punya cara untuk membuatmu lebih kuat. Mata Xiaohei membelalak, Benarkah, Dia sangat senang, Selama dia bisa menjadi lebih kuat, Tidak ada hal lain yang penting. GARP tersenyum dan berkata, Sungguh, Tapi ini sangat sulit. Insight, Akankah ayah saya lebih menyukai anak perempuan dibandingkan anak laki-laki? Apakah akan ada perlakuan khusus? Xiaohei adalah perempuan, Jadi jangan terlalu banyak berolah raga. Setelah Xiaohei mencobanya, Dia mungkin takut, Sengoku berdiri dan memutar matanya. GARP sialan, Dia ingin menindas Xiaohei, Dan itu tidak cukup untuk menindas dirinya sendiri. Dia benar-benar gila. Xiaohei, Jangan khawatir, Kamu bisa istirahat beberapa hari. Olah raga itu terlalu keras, Kulitmu tipis dan dagingnya empuk, Lihat saja kami berolah raga. GARP menggema, Ya, Ya, Xiaohei mengepalkan tangannya, Saya tidak lebih lemah dari Anda, Jika Anda bisa melakukannya, Saya juga bisa melakukannya. Saya, Xiaohei, Akan melakukan apa yang saya katakan. Saya tidak lemah, Anda tidak bisa meremehkan saya. Dengan rangsangan Sengoku dan GARP, Xiaohei ingin berolah raga lebih banyak, Dan dia tidak bisa membiarkan mereka meremehkannya. Dia mengumpulkan keberaniannya, Mendatangi Chen Kingtian, Mengangkat kepalanya, Dan berkata dengan serius, Paman, Tolong latih saya. Chen Kingtian menunduk dan melihat keindahan kecil itu, Dan suasana hatinya berbeda. Meskipun dia masih kecil, Xiaohei akan menjadi sangat cantik di masa depan, Dan dia dapat melihat embryonya sekarang. Fitur wajahnya lucu, Kecil, Dan tampilan keras kepala sangat menarik. Aku sangat ingin mencubit pipinya, Setelah dua tahun, Dia tidak akan begitu manis. Bisakah kamu menahan rasa sakitnya? Xiaohei mengangkat kepala dan dadanya, Dan mengangguk dengan tegas. Chen Kingtian bertanya lagi, Apakah kamu takut dengan kerja keras? Xiaohei menggelengkan kepalanya. Chen Kingtian bertanya untuk ketiga kalinya, Maukah Anda menyerah di tengah jalan? Saya tidak suka orang yang menyerah di tengah jalan, Atau mereka tidak berolah raga. Begitu Anda mulai, Anda tidak bisa mengatakan tidak untuk berolah raga. Kamu harus memikirkannya, Supaya aku tidak begitu kejam. Lagi pula, Jika kamu adalah gadis kecil yang lucu, Itu akan buruk, kan? Xiaohei tiba-tiba merasa sedikit takut, Dipukuli. Ingin dipukuli, Negara-negara berperang dan garp mulai memprovokasi. Xiaohei, Lupakan saja, Menyerahlah. Paman sangat sakit jika memukul seseorang. Apakah kamu melihat tongkat itu? Aku sakit sekali jika memukulmu. GARP menatap kosong Sengoku dan berkata, Xiaohei, Jangan percaya Sengoku, Ayahku tidak akan mengalahkanmu, Jadi jangan khawatir. Jika dia berani memukulmu, Aku tidak akan memudahkannya. Saya akan menambahkan bahan-bahan ke dalam makanannya, Dan saya akan membuatnya tidur nyenyak setiap hari. Setelah mendengar ini, Xiaohei menjadi lebih bersemangat. Paman, Saya bisa melakukannya. Chen King Tian puas, Gadis-gadis di dunia One Piece sangat kuat. Mereka tidak memiliki cadangan dan kelemahan gadis kecil. Mereka terlahir kuat hatinya. Mungkin karena saya telah melihat segala macam pembunuhan yang kejam, Dan saya tidak menyukai kelemahan dan kekuatan saya sendiri, Itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Jika Anda tidak kuat, Anda akan selalu diintimidasi. Xiaohei tidak suka diintimidasi, Dan dia tidak suka dikendalikan oleh orang lain. Lalu bagaimana dengan bajak laut? Lalu bagaimana jika Anda memiliki senjata? Dia tidak takut, Di masa depan, Dia akan membersihkan semua bajak laut di dekatnya, Dan mengembalikan dunia ke langit cerah. Baiklah, Sekarang kamu sudah memutuskan, Mari kita mulai. Pertama-tama, Kamu baru saja tiba, Dan aku tidak akan bersikap tidak berperasaan, Bagaimana kalau ini, Kamu mulai dengan sedikit olahraga. Sebagai seorang ayah, Dia menghormati wanita dan tahu cara merawat gadis kecil. Kamu masih muda? Aku ingin perlakuan khusus. Xiaohi langsung merasa tidak senang setelah mendengar ini, Tidak, Saya tidak ingin perlakuan khusus. Dia menunjuk garp dan Sengoku dan berkata, Aku ingin menjadi seperti mereka. Chen Kingtian mengusap pelipisnya, Adikku, Jangan terlalu sombong. Mari kita menjadi sedikit lebih baik pada diri kita sendiri. Xiaohi selalu bertekad untuk menjadi seperti garp Sengoku. Chen Kingtian tidak bisa berkata-kata, Temukan batu dan biarkan Xiaohi lewat, Kamu belum mendaki gunung? Kenapa kamu menatapku? Kamu mau dipukul? Tongkat itu diangkat, Dan keduanya ketakutan dan pergi mendaki gunung. Garp berjalan di depan, Sengoku di belakang. Kerja keras di pagi hari menyebabkan kecepatannya tidak secepat di pagi hari. Sengoku diam-diam bertanya kepada garp, Hei, garp, kenapa kamu mendorong Xiaohi? Garp tersenyum, Hihi, tidakkah kamu ingin melihat Xiaohi merasa tidak nyaman? Sengoku ingin mengangguk, Berpikir bahwa dengan adanya garp, Dia tidak dapat mengetahuinya. Bagaimana mungkin, Kamu mengira aku adalah kamu, Aku tidak bisa membuat Xiaohi menderita. Garp meliriknya dan tertawa, Ayolah, apa yang kamu pikirkan, Apa aku tahu. Periode negara-negara berperang membenamkan dirinya dalam pendakian gunung, Dan tidak terus terlibat dengan garp. Xiaohi tidak bisa mendorongnya, Dia tidak memiliki cukup kekuatan. Batu besar itu tidak bergerak, Diperkirakan butuh waktu cukup lama untuk mencapai level yang sama dengan Sengoku dan garp. Setelah belasan kali mencoba, Dia tetap diam. Chen Kingtian berkata, Oke, Anda harus mengambil langkah pertama dan meningkatkan kekuatan Anda. Ayo, Lakukan seribu push up dulu. Lihat apa yang aku lakukan, Turun, Cepat. Seribu push up, Tidak boleh lebih, Dan tidak boleh kurang. Saya tidak bisa menyelesaikannya, Anda harus melakukannya di sini malam ini, Setelah Anda menyelesaikannya, Saat Anda kembali. Xiaohi turun dan berubah menjadi mesin tak berperasaan. Unggul, Turun, Unggul, Turun, Naik turun, Push up tidaklah sulit, Dan dia melakukan lusinan push up sebelumnya tanpa usaha apapun. Di belakang, Kecepatannya melambat, Dan tangannya lelah. 152, 153, 154, Ketika jumlahnya lebih dari 100, Xiaohi sudah berkeringat. Tubuhnya gemetar, Dia mengertakkan gigi dan melakukan push up. Tindakan standar, Jangan turun setengah-setengah. Kalau mau turun, Lakukan terus-menerus. Sudut 90 derajat, Lakukan untukku. Jangan lihat mereka. Lakukan milikmu, Mereka lakukan milik mereka. Xiaohi mengangkat kepalanya dan ditangkap oleh Chen Qingtian, Yang memberinya pelajaran. Xiaohi buru-buru menundukkan kepalanya dan melakukan push up. Seribu push up sepertinya tidak banyak. Sulit untuk dilakukan, Apalagi seribu sekaligus. Lakukan secara terpisah, Bisa dilakukan. Seribu push up dalam satu sore, Jika cepat akan segera selesai. Ayolah, Sengoku, Kamu harus mempercepat. Kamu tidak bisa membiarkan Xiaohi meremehkanmu. Sengoku, Kamu tidak bisa istirahat. Sengoku, Silakan, Dua remaja mendaki gunung. Sengoku, Sedikit lebih sulit dibandingkan di pagi hari. Jangan istirahat, Lelah, Berhenti, Berdiri sebentar, Terus naik, Tidak lelah, Alangkah efektifnya. Dan Garp, Yang memanjat seperti anjing gila, Tidak pernah lelah. Setelah lap pertama selesai, Garp melompat ke dalam jurang. Kemudian dia segera berlari menuruni gunung dan melihat Xiaohi yang pekerja keras, Sedang melakukan push up dengan keras. Garp berjongkok untuk menonton sebentar, Dan dia bertepuk tangan di sampingnya, Bango kecil, Ayolah, Kamu bisa melakukannya, Xiaohi, Ini hanya seribu push up, Aku akan menyelesaikannya sebentar lagi. Ejekan yang kejam, Mari kita buat perbandingan lagi, Anda sangat baik. Xiaohi diejek, Jadi dia mempercepat, Setidaknya dia tidak bisa lemah di depan Garp. Oh, Cepat sekali, Bango kecil luar biasa. Bango kecil, Ayolah, Garp ingin terus menstimulasi Xiaohi, Tapi dia takut dengan mata ayahnya di sebelahnya, Jadi dia buru-buru membawa batu itu untuk memanjat. Tongkat kayu itu sangat kuat, Dan sekali pukulannya tidak tertahankan. Chen Kingtian menggelengkan kepalanya, Garp benar-benar bajingan, Dia tidak tahu bagaimana harus bersimpati. Saya tidak tahu bagaimana dia menemukan istrinya nanti. Masa depan keluarga Chen lama saya dipercayakan kepadanya, Jadi saya tidak merasa nyaman. 998, 999, Seribu, Setelah menyelesaikan seribu push-up, Xiaohi berbaring di tanah. Terlepas dari apakah tanahnya kotor atau tidak, Dia lelah dan hanya ingin berbaring. Butuh waktu lebih dari satu jam sebelum dan sesudahnya, Dan dia melakukannya dengan sangat cepat. Memaksa dirinya untuk melakukannya, Chen Kingtian melihatnya di matanya dan merasakan sakit di hatinya. Apakah gadis kecil itu sekarang mulai masuk? Tiga lelaki kecil introvert. Mereka sendiri sangat introvert. Aku sudah selesai, Paman, Xiaohi menyelesaikan istirahatnya, Berdiri dan berbicara dengan keras. Saya sengaja mengatakannya kepada dua orang yang mendaki gunung di atas. Tahukah Anda, Saya, Xiaohi, Akan menyelesaikan tugas dengan sangat cepat. Buruan, Saya sendiri mau minta tambahan tugas olahraga. Terlibat ini dia, Paman, Saya ingin menambahkan tugas olahraga. Eh, Chen Kingtian tersenyum, Oke, Ayo lakukan seribu skuad lagi. Xiaohi, Mengapa seribu lagi? Apakah Anda mengalami masalah? Sengoku mendengar, Tidak berhenti, Dan berangkat dengan cepat. Sialan, Xiaohi bahkan meminta lebih banyak tugas pelatihan. Bagaimana aku bisa berhenti? Sengoku, Kamu benar-benar tidak layak. Kamu di sini untuk menjadi lebih kuat, Bukan untuk beristirahat. Tidak gila? Bagaimana menjadi lebih kuat? Pergilah, Sengoku. Atas garp, Hari ini, Terobos diri Anda dan selesaikan penyelamatan diri. Berhasil menjadi seseorang yang introvert. Sengoku menetapkan tujuan mendaki gunung dua kali. Bergegas, GARP, Yang terpicu oleh antusiasme Sengoku, Juga mempercepat langkahnya. Jangan berpuas diri karena berada di depan mereka. Meski sangat bangga, Sial, Aku tidak bisa dilampaui oleh mereka. Aku akan tetap di depan. Kamu gila, Dan aku juga gila. Laozi tidak percaya pada kejahatan. Aku gila, Tidak sebaik kalian berdua. Saya, GARP DEVIS, Lihat di atas, Bebek, Ketiga talenta introvert tersebut Dengan gila-gilaan memintrovert bangsanya sendiri. Menyebabkan antusiasme semua orang meledak. Mereka semua bekerja keras dan menetapkan tujuan baru untuk diri mereka sendiri. Chen Qingtian juga tidak bebas. Dia juga melatih dirinya sendiri. Tekanan yang kuat membuatnya sangat tidak nyaman. Dan tekanan itu meningkat setiap hari. Diadaptasi, Meningkat, Meningkat, Kekuatan fisiknya meningkat setiap hari. Dia bisa merasakan tubuhnya sangat keras. Efek buah meningkat paling besar pada periode awal. Nantinya akan berkurang secara bertahap. Dan seiring dengan meningkatnya tingkat perkembangan Anda, Intensitasnya akan terus meningkat. Peningkatan buah iblis zoan tidak sejelas peningkatan buah iblis dari dua departemen lainnya. Dan tidak ada kekuatan mendadak yang tak tertandingi. Selangkah demi selangkah, Chen Qingtian mengembangkan buah iblis setiap hari dan melatih keterampilan fisiknya. Haki juga tidak bisa ditinggalkan. Dan pelatihan haki persenjataan dan haki pengamatan tidak boleh dilewatkan. Latihan observasi haki dilakukan di bagian belakang dan memiliki efek yang besar. Dalam pertarungan, peran observation haki sangat penting di tahap awal. Dan orang lain tidak bisa menyerang Anda sama sekali. Pembawa acara, Monyet Qingtian, Chen Qingtian, Buah iblis, Buah penyuzoan, Tiga, Kahlian, Badan Besilf 13, Pistol Jarilf 11, Munwal Kelf 7, Mencukur V8, Tempes Kikelf 8, Seni Kertas L5, Persenjataan Hakilf 5, Hakilf 4 Pengamatan. Haki pengamatan dan haki persenjataan telah meningkat beberapa level, dan dengan kedatangan Xiaohe, peningkatannya menjadi lebih jelas. Malam ini akan menjadi malam ledakan besar, dan Chen Qingtian sangat menantikannya. Kalian semua masuk ke dalam, akulah yang mendapat manfaat. Level pengembangan buah iblis telah meningkat sebesar satu, masih jauh dari seratus. Chen Qingtian sudah sangat berkembang, jadi jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Pulau-pulau kecil, tidak akan ada bajak laut besar yang datang. Bajak laut perkasa pergi ke dunia baru, tempat mereka bersaing memperebutkan tahta. Di wilayah laut yang bergejolak, segala jenis bajak laut terus membantai. Yang kuat mencaplok yang lemah, dan yang lemah menindas warga sipil yang lebih lemah. Penjarahan, pembantaian, di mana-mana, laporkan paman, aku melakukan seribu skuad. Xiaohe sangat antusias, dia telah menyelesaikan tugas baru, dan dia perlu menambahkan tugas. Sengoku, juga turun, dia memandang Xiaohe, lalu dirinya sendiri. Kecepatannya meningkat dan langit menjadi gelap. Masih jauh untuk didaki. Jangan buang waktu, Sengoku. Menghibur dirinya sendiri, Sengoku menyerang. Pertempuran dimulai. Bertarung tanpa bubuk mesiu adalah hal yang paling menakutkan. Ayo istirahat, kami juga siap untuk kembali. Xiaohe menggelengkan kepalanya. Tidak, paman, saya bisa terus berolahraga. Chen King Tian menepuk-nepuk debu di tubuh Xiaohe, dan berkata, gabungkan kerja dan istirahat, beban kerja hari ini sudah banyak, bukankah kamu ingin tidak bisa bangun besok? Jangan terlalu gila di hari pertama, kalau tidak kamu akan menyesal keesokan harinya. Secara umum, jika Anda berolahraga terlalu keras di hari pertama, Anda akan sangat lelah dan nyeri keesokan harinya. Tidak baik memiliki fisik yang kuat, otot mereka sudah terbiasa dengan intensitas latihan seperti itu. Xiaohe menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, paman, tidak apa-apa. Xiaohe bertanya berulang kali, tapi Chen King Tian hanya bisa memberinya tugas baru. Lari mendaki gunung, dengan tangan kosong, tanpa melawan batu besar. Beradaptasi dengan perjalanan sebelumnya, Xiaohe mendengar kata-kata itu dan dengan cepat mendaki gunung. Lari, sangat lelah di bukit yang curam, Xiaohe mau tidak mau bertanya ketika dia berlari ke arah garp, garp, apakah ini yang keempat kalinya? Garp tersenyum dan berkata, Ya, bagaimana kamu tahu? Xiaohe, saya menghitung, putaran kedua Sengoku, putaran keempat Anda, sungguh luar biasa. Setelah Garp mendengar pujian Xiaohe, dia tidak bisa melihat matanya sambil tersenyum. Hahaha, aku pasti lebih kuat dari Sengoku. Xiaohe, kamu punya mata yang kejam, kamu bisa melihatnya sekilas, hahaha. pemikiran hati-hati Garp diketahui oleh orang yang lewat. Awalnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi karena kamu melihatnya, aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Saya, Garp, berhasil menembus lap keempat. Apakah aku bangga? Apakah aku memilikinya? Xiaohe terdiam. Negara-negara berperang tidak bisa berkata-kata. Chen Qingtian juga terdiam. Mau tak mau aku mengeluh dalam hatiku, anak yang konyol. Jangan katakan bahwa aku adalah ayahnya saat kamu pergi keluar.